Sampah luar angkasa, apa aja ya? Hey guys, selamat datang kembali di channel Bicara. By the way, teman-teman pernah denger gak pepatah yang mengatakan buanglah sampah pada temannya? Hah? Sorry guys. Maksudnya, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah bisa membuat kotor lingkungan, jika tidak dibersihkan. Hal ini juga ternyata terjadi di luar angkasa loh. Dimana ada yang namanya sampah luar angkasa. Menurut Wikipedia, sampah luar angkasa merupakan objek yang berada di orbit bumi dan diciptakan oleh manusia. Sampah-sampah yang pernah ditemukan di sana umumnya berupa satelit yang sudah tidak digunakan, hingga fragmentasi dari ledakan serta debu dan partikel lainnya. Belakangan ini, beberapa benda yang berasal dari bumi juga ditemukan di luar angkasa. Benda-benda ini kini menjadi space junk yang jumlahnya ternyata cukup banyak loh. Dilansir dari Bobo Grid ID, saat ini sampah-sampah tersebut sudah mencapai 500 ribu keping lebih dan berada di orbit bumi. Sampah-sampah tersebut tentunya tidak hanya diam dan melayang di luar angkasa sana, tetapi juga berputar di sekitar planet dengan kecepatan mencapai 28 ribu kilometer per jam. Wah, cepat banget. Nah, tapi selain satelit yang sudah tidak terpakai dan rusak, apakah ada sampah lainnya dari bumi yang dibuang dan ada di luar angkasa? Ya ada. Nah, berikut ini adalah daftar sampah-sampah bumi yang terlihat di angkasa. Sebelum menunjuk videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain dari sampah-sampah bekas satelit, ternyata banyak ditemukan sampah dari bumi yang terlihat. Setelah diteliti, ternyata sampah ini berupakan benda bumi yang mungkin tertinggal atau sengaja dibuang di sana. Apa saja benda-bendanya? Nah, yang pertama adalah sampah hewan yang sudah mati. Taukah Anda ternyata sebelum manusia, yang dikirim pertama kali ke luar angkasa adalah hewan-hewan? Hal ini bertujuan untuk misi luar angkasa. Hewan yang pernah dikirimkan adalah hewan primata seperti monyet. Dalam misi tersebut, kabarnya hewan seperti anjing dan juga tikus telah dikirimkan. Misi keluar angkasa memang selalu mempunyai resiko, salah satunya seperti yang terjadi pada hewan-hewan tersebut. Sebagian dari mereka kabarnya dibiarkan melayang-layang tanpa tujuan di angkasa, hingga mati terbakar di atmosfer. Misi tersebut juga bertujuan untuk mengetahui apakah hewan dapat bertahan hidup di ruang angkasa. Sampah foto keluarga astronot Charles Duke Charles Duke adalah seorang pilot yang diperangkatkan untuk misi Apollo 16 saat itu. Ketika itu, ia hendak menjelajahi dataran tinggi Descartes yang ada di bulan, pada tahun 1972. Hal unik yang terjadi adalah sang pilot sengaja meninggalkan foto dia bersama keluarganya di area tersebut. Pada bagian belakang foto tersebut terdapat tulisan, ini adalah keluarga astronot Charles Duke dari planet bumi yang mendarat di bulan. Hingga saat ini, foto keluarga itu akhirnya menjadi space junk yang mungkin sudah memudar. Sampah Sisa Puing Misi Luar Angkasa Seperti yang kita ketahui, sudah banyak misi luar angkasa yang dilakukan untuk tujuan penelitian dan pengetahuan seputar luar angkasa. Hal ini ternyata juga menyisakan sampah luar angkasa yang tidak sedikit. Ada banyak satelit tua, roket, hingga peralatan yang digunakan para astronot selama menjalankan misi, dan kini menjadi sampah yang beredar di orbit bumi. Sampah Pizza Ada yang suka pizza? Nah, makanan favorit banyak orang ini juga diketahui menjadi sampah luar angkasa lho. Pada tahun 2001, perusahaan Pizza Hut telah mengirikan pizza pertamanya ke luar angkasa. Untuk kesempatan yang istimewa ini, Pizza Hut harus membayar sekitar 740 ribu euro. Pizza ini diantarkan oleh seorang kosmonot yang bernama Yuri Usashov dari Rusia. Sampah Bekas Tangki Ammonia Sampah Bekas Tangki Ammonia Kejadian ini terjadi pada tahun 2007, di mana para astronot diperintahkan untuk membuang tangki ammonia dari pesawat luar angkasa yang telah ditumpangi. Tanki-tanki yang juga menjadi sampah ini akhirnya banyak yang terbakar di atmosfer bumi. Nah, itu tadi mengenai sampah. Kalau ada sampah, berarti harus diberesin dong. Nah, gimana caranya membereskan sampah-sampah di luar angkasa ya? Karena kalau tidak dibersihkan, maka akan ada resikonya. Resiko yang muncul seperti sampah ini bisa bertabrakan dengan satelit yang masih aktif atau dapat menghambat pandangan para astronom yang sedang mengamati langit dari bumi. Dilansir dari majalah Bobo, Badan Antriksa Eropa atau ESA telah mengungkapkan rencananya untuk membersihkan sampah luar angkasa dengan menggunakan robot khusus. Rencananya di tahun 2025 nanti, ESA akan meluncurkan Clear Space One yang merupakan robot pengumpul sampah luar angkasa. Robot ini akan diluncurkan dalam ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Secara garis besar, bentuk robot ini akan memiliki empat tangan dengan fungsi melacak sampah. Sampah-sampah yang akan dibersihkan kira-kira memiliki berat yang sama dengan satelit kecil dengan bentuk yang sederhana. Nah, keempat tangan robot ini akan mengumpulkan sampah dan menggiringnya keluar dari orbit bumi untuk kemudian dibiarkan terbakar di atmosfer. Meskipun rencana ESA sudah cukup mantap, ternyata ada kendala dalam misi ini. Kendalanya yaitu biayanya cukup tinggi. Pembuatan robot ini membutuhkan biaya sekitar 129 juta dolar atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Selain ESA, Badan Antriksa dan beberapa perusahaan yang meluncurkan satelit juga menawarkan solusi yang sama dengan mengusulkan Spice Link Starlink dan Project Kuiper untuk melakukan tes penyerapan puing-puing sampah luar angkasa dengan menggunakan tombak atau jaring. Kesimpulan Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah robot-robot tersebut bisa untuk mengumpulkan sampah di luar angkasa? Hmm, semoga saja berhasil ya. Dan by the way, sekian dulu video kita pada kali ini. Terima kasih telah nonton videonya. Jangan lupa juga untuk like dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalau kalian punya request, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Well, bicara mau pamit undur diri dulu. See you on the next video. Terima kasih telah menonton!